Sementara itu, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima permohonan pelindungan terhadap Barada Eliezer dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. LPSK masih akan melakukan assessment untuk memastikan kelayakan Barada Eliezer menerima pelindungan. Ketua LPSK, Asto Atmojo Suroyo menyebut pihaknya masih menganalisis apakah Barada Eliezer masuk dalam kategori orang yang layak mendapatkan pelindungan atau tidak. Assessment LPSK dilakukan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak permohonan diajukan oleh Barada Eliezer. Dalam assessmentnya, LPSK akan berpedoman pada empat hal yaitu menentukan apakah Barada Eliezer bisa mendapat pelindungan dari LPSK atau tidak. Barada Eliezer datang ke LPSK, tapi ini masih harus kita tindaklanjuti dengan melakukan cek, re-check, dan cross-check ke beberapa pihak tentang keterangan Brigadir Yosua ini. Jadi sampai sekarang juga belum bisa ditentukan apakah Brigadir Yosua bisa menjadi pelindungan LPSK atau tidak karena masih ada prosesnya. Barada Eliezer maksudnya? Barada Eliezer. 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 Terima kasih.